Kemudian dari Kota Semarang, Satpol PP menertibkan PKL IAR di kawasan Pasar Johar. Para pedagang pun berusaha menyelamatkan dagangan mereka. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Pulwoto menjelaskan, pihaknya telah berkali-kali melakukan penertiban di kawasan Pasar Johar, namun pedagang kembali lagi ke tempat tersebut. Penertiban dilakukan karena dalam waktu dekat ini Pasar Johar akan dirismikan oleh pemerintah pusat dan diharapkan selesai penertiban ini, para pedagang tidak kembali perjualan di kawasan larangan tersebut. Selain itu, juga akan ada fasilitas kepada para pedagang dan juga pembeli untuk bertransaksi dengan suasana yang lebih bersih dan juga lebih nyaman. Saya tidak kerja, saya tidak akan, Mas. Jualan apa ini, Bu? Jualan ayam, Mas. Jualan ayam. Jadi belum dapat undian itu belum? Belum, Mas. Kita tidak dapat yang dapat yang jumat ditabung. Terus ini, berarti memang jualannya di sini terus? Ya, saya jualan di sini, Mas. Yang jualan amat biasanya jualan kot. Tapi hari ini kok seolah-olah anak, aku tidak tahu, Mas. Jualan waktu dekat, luar baru ini akan dirismikan. Ya, akan dirismikan. Kita jualan rapa-rapa. Tugas kami terkait dengan peneritaan PKL, dan terus dari jalan perdagang terkait dengan penataan tempat untuk para pedagang. Karena mohon maaf, saya minta lah tokoh masyarakat atau saya pun jangan memfasilitasi yang tidak pas. Karena ini ada yang memfasilitasi. Jadi saya sampai ke langsung, karena saya ngerti ini. Saya pas di bulanan, saya ngerti.